bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Surabaya malam hari selamat malam mudah-mudahan seluruh dalam kondisi sehat alhamdulillah juga saya sehat saya akan menyampaikan materi yang kedua dalam kimia dasar ini setelah kemarin Jumat minggu kemarin telah kita bicarakan walaupun secara dering itu dasar-dasar materi untuk pembelajaran kimia mudah-mudahan bisa difahami dan saya bersyukur bahwa masih saya merespon dengan baik berupa pertanyaan yang lumayan banyak sehingga memerlukan waktu yang lumayan cukup banyak untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan jadi itu adalah konsekuensi kita bersama untuk saling menjalani proses pembelajaran ini oke jadi pada materi yang kedua ini adalah teori atom jadi kemarin saya mentum nah ini itu ya mudah-mudahan Tuhan yang mahasiswa tetap memberikan kesehatan pada kita semua khususnya saudara-saudara untuk bisa belajar dengan baik ya 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 nah ya jadi materi yang kedua adalah teori atom jadi kalau kemarin kita bicara tentang kimia secara umum ya jadi terutama bahan atau materi yang akan memberikan penjelasan disinggung pada pembahasan berikutnya pada kimia dasar ini ya 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 nah jadi eh mudah-mudahan pada waktu saudara-saudara belajar di SMA sudah dikenal ini dan dan mudah-mudahan tidak asing jadi kita kalau selama ini kita melihat benda yang ukuran besar karena terlihat oleh mata dan kita menerima informasi bahwa benda itu disusun oleh suatu atom ya merupakan seolah-olah merupakan benda terkecil ya yang menyusun suatu materi ya atau bahan tertentu ya nah oke atom kita kenal istilahnya ya kemudian benda apakah atom itu ya apakah atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda jadi kita akan lihat jadi jawabnya sementara ini bisa iya bisa tidak tapi karena kita harus harus menguraikannya atau memahamkannya berdasarkan kaedah keilmuan gitu ya nah oke nah jadi ada suatu apa ketentuan dalam film jadi anggapan terhadap sesuatu sesuatu itu fenomena alam ya fenomena alam ya jadi yang kita anggap baik buru atau apapun gitu ya nah terutama tergantung pada masa waktu dan nah kalau ada perubahan dibantu oleh alat bantu teknologi nah contohnya pertama kali manusia atau kita ini yang hidup di bumi jadi menyatakan bahwa bumi merupakan pusat dari dari planet planet yang nah tapi kemudian anggapan itu kan ya menjadi tidak benar ya tidak benar karena tentu dan artinya salah dan ternyata bukan bumi yang menjadi pusat tapi matahari jadi kalau pertama geocentris dan sekarang kita tahu bahwa bumi itu pun berputar mengelilingi matahari yang kita berarti teori atau ketanduan heliocentris heliocentris bulan nah jadi pada awal pertama kali dipaksa untuk menerima bulan bumi menjadi pusat dari planet gitu ya tetapi kemudian anggapan itu menjadi tidak benar tentunya setelah setelah ada proses pengalaman dan alat bantu untuk menyatakan bahwa teori bumi menjadi pusat itu adalah tidak benar dan yang benar adalah matahari yang menjadi pusat dari planet-planet yang beredar nah itulah salah satu contohnya jadi peran masa pada waktu itu kemudian berjalannya waktu ternyata perlu dilakukan koreksi dan sampai sekarang itu bahwa kita memahamkan bahwa bukan bumi yang menjadi pusat tapi matahari aspek waktu dan alat bantu akan berperan terhadap anggapan terhadap sesuatu contohnya apakah atom itu merupakan bagian terjelur tidak jadi saya gambarkan ini karena memang warnanya hitam arang kebetulan supaya gampang bulat utuh jadi kita jarang menemukan arang yang bulat utuh tapi supaya gambaran saja untuk memudahkan pembelajaran jadi arang ukurannya besar sebesar apapun jadi karena ini kualitatif sebesar apapun nah kemudian bisa diperkecil misalnya dipukul diapain menjadi kecil ukurannya lebih kecil sedang nah ukuran sedang ini bisa diperkecil lagi karena masih bisa diperkecil lagi menjadi arang yang kecil nah arang kecil ternyata masih bisa diperkecil lagi menjadi arang serbuk nah kemudian misalnya ini kemudian diayak diayak ini menjadi ukuran yang lolos keayaan itu menjadi debu arang nah jadi kalau ini misalnya tidak bisa diperkecil lagi dengan karena keterbatasan mata untuk melihat lebih kecil ini kita tidak bisa melihat misalnya hanya bisa kelilipen kalau istilahnya nah jadi apakah debu arang ini merupakan bagian yang terkecil dari benda arang ini jadi saya sengaja mengambil contoh benda atau materi itu arang karena ini uniknya adalah betap kecilnya atau betapa berapa besarnya nah itu arang benda arang materi arang itu disusun oleh unsur tunggal apa itu karbon jadi arang ya karbon bahasa Indonesia karbon bahasa jawanya arang bahasa latinnya karbon nah jadi tunggal jadi bukan kapur kapur itu Ca CO3 ada Ca nya ada C nya ada O nya bahkan O nya 3 nah ini berapa betapa seberapa kecil seberapa besar jadi hanya nah tentunya bahwa banyaknya atom karbon disini dan disini sangat berbeda ini sedikit ini sangat buahnya oke nah apakah debu arang yang kecil ini itu merupakan bagian terkecil dari arang besar yang jelas bahwa arang besar disusun dari debu arang atau arang kecil yang jelas seperti itu tapi apakah debu arang merupakan bagian yang terkecil oke kita lihat karena itu kita coba pelajari tentang teori atom jadi mulai dari yang paling awal teori atom yang dinyatakan oleh Dalton jadi ini awal abad ke-19 awal abad ke-19 nah ada empat pernyataan dari Dalton tentang suatu atom mungkin ini karena tahunnya lebih awal berarti dari penemu pertama tanda petik penemu pertama yang kemudian mendeskripsikan atom itu nah pernyataan dari Dalton tentang atom atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi benda sat nah jadi kalau kita berasumsi kenapa Dalton menyatakan materi terkecil itu menyatakan atom karena mungkin kesulitan memberikan nama nah sebab gampangnya saja dilihat dari asal katanya ya jadi atom itu adalah dari bahasa Yunaninya jadi A tidak dan tumos ya atom itu tumos asalnya yang artinya dibagi atau dikecil berarti atom adalah sesuatu yang tidak bisa dikecil lagi contohnya agama 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 itu ketidakteraturan atau kerusuhan jadi agama adalah sesuatu yang menyebabkan tidak terjadi keonaran kerusuhan jadi teratur menyebabkan hidup manusia dan teratur karena mengikuti ketentuan agama jadi A tidak jadi kemudian tumos dibagi berarti atom tidak bisa dibagi nah yang pertama jadi atom merupakan bagian tertil dari suatu materi atom unsur sejenis jadi pada waktu ditemukan beberapa beberapa atom jadi ada ada yang sama ada yang tidak sama pasti beberapa pasti tidak sama tapi atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama yang ketiga sebaliknya kalau atom dari unsur yang tidak sejenis mempunyai sifat yang tidak sama berbeda seolah-olah sudah dari sononya kemudian yang keempat atom dapat bergabung membentuk molekul jadi perhatikan keempat pernyataan ini jadi tentukan berjumpul asumsinya bahwa keempat pernyataan ini adalah benar pada waktu itu pada waktu itu artinya masanya Dalton hidup kalau gambarnya begini kalau ini suatu benda jadi kalau tadi ini areng mungkin ini debunya areng misalnya kalau ini saudara pernah tahu dan dengan mudah-mudahan pernah lihat jadi keciput tahu keciput keciput itu kecilnya undi-undi keciput kalau undi-undi itu ukurannya besar dalamnya ada kacang hijunya misalnya tapi kalau keciput itu lebih kecil dalamnya tidak ada tidak ada undi-undinya tidak ada tidak ada apa ini kacang hijunya kalau undi-undi ada kacang hijunya misalnya isinya kacang hijunya tapi persamaannya di undi-undi dan keciput di luarnya itu ada apa ini wijen jadi kalau apakah wijen ini bagian terkecil dari dari keciput yang jelas kalau sudah iya artinya menyusun menyusun artinya keciput itu ada wijen selain ada ada tepungnya jadi bukan bagian yang terkecil dari wijen bukan bagian terkecil dari keciput kalau ini atom tersusun menjadi benda jadi kalau tadi ini atomnya karbon menyusun menjadi menjadi arang kecil kumpul makin banyak arang sedang bertambah banyak arang besar jadi sementara kita terima sementara ini dari sini kita juga menerima dan pada waktu itu juga dinyatakan benar tapi apakah benar seterusnya dengan berjalan waktu ternyata tidak artinya ada yang perlu dikoreksi dan disempurnakan jadi ini benar pada masanya jadi berjalannya waktu ada nantinya jadi ini koreksi terhadap pernyataan Dalton yang kedua yang kedua sejenis mempunyai sifat yang sama ternyata ternyata pernyataan ini perlu dikoreksi koreksinya itu begini ini koreksinya Dalton belum menemukan isotope jadi apakah isotope isotope itu atom sejenis sejenis nanti kita lihat ini hidrogen jadi 1 2 3 sama-sama hidrogennya berarti sejenis tapi ada 3 macam merupakan yang merupakan kembarannya nah ini sifatnya tidak sama H1 1 1 2 1 3 itu sifatnya tidak sama sifat apa yang tidak sama sifat fisikanya yaitu berat masanya nanti kita lihat pada sifat kimianya tapi yang jelas bahwa atom sejenis H yang 3 macam ini sifatnya tidak sama jadi pernyataan Dalton yang kedua yang kedua itu terkoreksi kenapa waktu itu dinyatakan benar karena mungkin Dalton belum dibantu oleh teknologi alat yang sehingga ketemu ketemu kembarannya saudara perlu dicatat bahwa kata kembarannya ini terus terang kalau boleh saya sampaikan itu adalah istilah yang saya bawa ke sini jadi kalau di buku teks tidak ada tidak ada kembarannya jadi sisternya itu tidak ada kata itu jadi ini supaya saya berupaya untuk bagaimana dapat diterima dengan gampang gitu ya kembarannya kembarannya itu karena sama hidrogenya tapi tidak sama jadi kalau saudara tahu nakulo sadewo tidak sama tidak sama jadi walaupun kembar jadi ini koreksi dari pernyataan Dalton yang kedua bahwa atom yang sejenis itu sifatnya tidak bisa tidak sama karena merupakan isotopnya walaupun di lambangnya sama ini buatan manusia artinya para ilmuwan kimia yang menyatakan lambangnya ini nanti ketemu oksigen oksigen itu 8 16 8 17 misalnya Na Natrium 11 23 11 24 jadi ini salah satu contohnya beberapa atom punya isotope nah ini koreksi satu koreksi dari pernyataan Dalton yang kedua tadi jadi tentunya kenapa perlu dikerjain karena ditemukan apa ini alat bantu yang dapat melihat seperti halnya dulu kita tidak bisa melihat mikroorganisme tapi setelah ketemu ya mikroskop yang ditemukan oleh Antoni Van Leunhoek kita bisa melihat materi yang kecil sampai dengan virus corona bisa ya oke lanjut jadi koreksi terhadap pernyataan Dalton jadi bukan mungkin katanya salah ya salah koreksi tapi pada waktu itu belum salah nah nah ini kita lihat saya kembali ke sini kita lihat bahwa pernyataan ini adalah kontribusi yang apa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan teori atom berikutnya perkembangan ilmu kimia maksudnya atom-atom dapat bergabung membentuk molekul misalnya H dan O menjadi air jadi seperti kemarin pertanyaannya apakah sat kimia pengaruhnya kepada kehidupan manusia manusia itu kalau tidak ada air misalnya gitu kapan mandinya gitu ya kapan minumnya gitu ya gitu ya yang berkembang atau bisa digunakan seterusnya jadi nah nanti ada koreksi ini koreksi yang kalau ini rasanya tidak perlu dikoreksi kalau tidak sejenis ya sifatnya beda seperti halnya ini sebetulnya seperti halnya ini ini sebetulnya tidak sejenis sejenis itu karena lambangnya jadi karena jadi ini jadi artnya notasinya satu-satu ini satu-dua satu-tiga itu tidak sama tetunya sifatnya tidak sama pasti jadi koreksi dari pengetahuan kedua nah sekarang kita lihat apakah betul atom itu merupakan berkentir kecil jadi perjalannya waktu ya nah ini berakhirnya hampir berakhir abad ke-19 mau masuk abad ke-20 ya jadi jaraknya cukup jauh dengan Dalton ya jadi 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 kalau Dalton ini sudah hampir 100 tahun ya 94 tahun nah ya jadi ini koreksi yang pertama yang pertama tentang atom dari Dalton oke Tamsan ya tentunya di berjalan ber apa ini berjalannya waktu dan dibantu oleh alat saya tidak membicarakan disini tentang alatnya jadi ternyata atom itu tidak seperti pernyataan Dalton yang paling merupakan bagian terkil dari suatu materi atau benda nah teori atom atau modelnya itu digambarkan seperti ini ya tapi teorinya merupakan bola pejal nah bola pejal tidak masif berarti artinya bola itu bukan kelereng kalau kelereng itu padat ini tidak padat cuman kulitnya jadi tidak masif bermuatan positif katanya bermuatan positif karena kulitnya mewakili bendanya itu bermuatan positif positif besar yang di dalamnya di dalam bola itu tersebar elektron-elektron yang bermuatan negatif nah berarti perhatikan beberapa hal tentang perbedaan antara Thomson dengan Dalton yang jelas dari Thomson ya jadi atom bukan bagian terkecil ya nah kemudian partikel ada sudah ketemu ada yang ini aspek muatan positif ya dan negatif dan ada istilah elektron ya jadi beberapa aspek tentang hal yang membedakan antara Dalton dengan Thomson ya nah waktu tetap kembali berjalan sudah masuk ke awal abad ke-20 Rutherford mengembangkan teori atom ya jadi benarkah pernyataan dari Thomson itu yang jelas Thomson mengoreksi Dalton nah sekarang Rutherford nah jadi ada istilah nih atom terdiri dari inti ada istilah inti muncul jadi kalau tadi tidak ada inti ya ya daripada Thomson yang sangat kecil sangat kecil ini aspek kualitatif sangat kecil jadi lebih kecil dari atom tentunya jadi inti karena inti itu bagian dari atom gitu nah dan bermuatan positif jadi intinya bermuatan positif jadi kalau aspek bermuatan positif sama dengan Thomson tetapi aspek letak jadi kalau bermuatan positif di Thomson itu ada di seluruh benda ini ada di pusatnya dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif sama sama tapi cuma ada istilah elektron bermuatan negatif sama dengan Thomson tetapi itu di berkeliling jadi kalau di Thomson elektron itu tidak meneliling inti tapi tersebar tersebar di dalam benda atom itu jadi yang beredar pada lintasan tertentu berarti ada rutenya ada rutenya jadi gambarkan jadi menyempurnakan 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 koreksi yang pertama tentang inti yang kedua tentang elektron nah gitu ya itu tapi ada persamaannya persamaannya itu istilah elektron istilah muatan positif ya cuman cuman bedanya pada inti dan keberadaan elektron tuh nah yang keempat teori atom Niels Bohr nah pernyataan ini yang kita gunakan sampai sekarang untuk pembacaran ilmu kimia pada berbagai bab ya nah nah perhatikan persamaan perbedaan terutama dengan dengan Rutherford ya atom terdiri dari bener-bener atom terdiri inti nah sama istilah intinya tetap berisi proton dan neutron nah neutron yang tidak bermuatan nah ini jadi kalau di Rutherford tidak ada istilah ini elektron yang bermuatan negatif sama bergerak mengeliling inti pada lintasan tertentu disilahkan orbit ya cuman gambarannya nanti tidak tidak persis sama lintasan elektron disebut tingkat energi nah ini istilah baru yang dikembangkan ya jadi disebut tingkat energi ya makin jauh dari inti semakin besar tingkat energinya mengapa logikanya nanti kita lihat kita lihat logikanya pada gambarnya elektron dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih besar nah ini yang ada di thompson ya di router form tidak ada tidak ada di router form tidak ada jadi kalau saya kembali lagi disini di router form tidak ada ini ya dapat berpindah itu tidak ada nah jadi ketingkat energi yang lebih besar ini konsekuensi dari ini konsekuensi dari ini tingkat energi jika dengan syarat menyerap energi menyerap itu bisa diberi misalnya dipanasi diapain gitu ya coba ya berpindah nah istilah perpindahan itu ketika yang besar disebut eksitasi dan eksitasi itu umurnya tidak lama ya sepersekian detik malah kembali ke keadaan semula jadi ke istilahnya ground state nya semula jadi back to nature gitu jadi keadaan semulanya dengan memancarkan energi artinya mengembalikan yang dia diserap kemudian balik ke tempatnya semula dengan melepaskan energi yang semula diserap nah bagaimana lintasan kenapa kok ada tingkat energi begini gambarnya begini nah ini inti yang berisi proton dan neutron elektron ada di luar inti kulit-kulit masing-masing kulit nanti berisi elektron dengan jumlah tertentu nah elektron itu materi yang bergerak untuk bisa bergerak berarti punya energi ya punya energi nah itu nah jadi energi kulit itu sebetulnya energinya elektron ya energinya elektron nah jadi ikut ikut punya istilah energi di kulit ini ya kulit yang paling dalam ini kulit pertama nah jadi di makin keluar makin banyak kulitnya gitu ya nah berarti ya kenapa energi makin besar logikanya begini kalau ini hanya melintasi sekian keluarnya melintasi sekian makin luar kelintasnya makin panjang nah berarti diperlukan makin luar diperlukan energi yang lebih besar daripada elektron yang di dalamnya ya nah jadi ini adalah paket-paket energi pada masing-masing kulit yang tidak sama ya karena kebutuhan nah kebutuhan itu untuk mengelilingi apa ini lintasan yang lebih lebih lebar ya nah jadi makin keluar energinya makin besar jadi kalau ini misalnya ada tiga kulit berarti energi di kulit ya energi kulit jadi energi sebetulnya energi elektron di kulit ya nah kulit ketiga ya lebih besar dari energi di kulit kedua kedua lebih besar dari kulit pertama jadi kalau ini paling kecil lebih besar ini lebih besar lagi jadi makin keluar ya energinya makin besar logikanya karena lintasan makin jauh ya gambaran atau skema teori atom bur ya atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan inti itu terdiri dari proton ya yang dinotasikan P proton P supaya gampang untuk mempelajarinya mempelajarinya yang bermuatan positif dan neutron yang netral ya jadi netral yang netral tidak bermuatan di luar inti ada kulit elektron ya kulit-kulit yang berisi elektron dan elektron bermuatan negatif atom bersifat netral apa artinya netral netral bukan berarti tidak bermuatan netral itu karena jumlah proton selalu sama dengan jumlah elektron jumlah proton di dalam inti selalu sama dengan jumlah elektron di luar inti nah proton itu bermuatan positif elektron bermuatan negatif nah artinya atau konsep artinya jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif selalu pada atom kalau saudara sudah belajar tentang rodok kembaranya ini bukan kembaranya ion 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 itu tidak netral ion tidak netral kalau bermuatan positif berarti ininya berkurang kalau bermuatan negatif ininya bukan berkurang tapi ininya kelebihan jadi yang bisa bergerak untuk bertambah berkurang itu elektron karena ada di dalam ada di luar inti oke nah saudara sudah kenal tapi saya tidak menyinggung ion jadi artinya menyinggung dalam pembelajaran yang lebih rinci cuman menyinggung mengingatkan bahwa atom ya bukan ion atom netral ion bermuatan tergantung pada banyaknya elektron di dalam atom itu kalau berkurang dari asalnya berarti bermuatan positif kalau lebih besar dari asalnya bermuatan negatif karena elektron bermuatan negatif oke nah jadi partikel-partikel subatomik subatomik itu penyusun atom ya yaitu proton netron dan elektron proton netron itu dalam inti elektron di luar inti oke nah karena namanya partikel pasti punya masa punya masa ya artinya kalau bisa ditimbang tinggal tinggal timbangannya jenis apa gitu supaya tapi secara teori jadi proton bermuatan positif dan positif itu kuantinya satu jadi satu oke kalau kualinya itu positif positif berapa positif satu nah ini negatif satu setiap partikel ya setiap partikel setiap partikel proton bermuatan positif satu dan bermuatan negatif sehingga atom itu karena proton dan elektronnya jumlahnya sama berarti positifnya sama dengan negatifnya sehingga netral nah ketiganya adalah partikel jadi rumusan jadi rumusan umum yang namanya partikel adalah sesuatu yang punya masa dan menempati ruang jadi elektron menempati ruang di luarnya inti dalam suatu atom oke kita lihat jadi proton itu 1,007276 SMA satuan masa atom yang menjadi apa kesepakatan para ilmuwan sampai sekarang ilmuwan kimia jadi ini kalau aslinya itu AMU AMU jadi Atomic Mass Unit jadi di Indonesia kan satuan masa atom jadi satuan masa terkecil terkecil dari suatu benda ya kalau nanti ini dikonversi ke gram miligram kilogram dan sebagainya bisa nah neutron 1,008 sekian elektron 0,005 sekian jadi ini seolah-olah 5 x 10 pangkat min 4 ini 1, sekian nah jadi kalau dilihat dengan secara teliti secara matematis jadi yang paling berat itu neutron 1,008 ya proton 1,007 berarti hampir sama ya elektron jauh lebih kecil nah jadi masa proton hampir sama dengan masa neutron tapi neutron lebih besar ya neutron lebih besar dikit ya 0,008 ya jadi jadi 1 x 10 pangkat min 3 tambahnya nah masa proton hampir sama dengan masa neutron dan besarnya dibandingkan masa elektron itu 1835 kali dari masa elektron dari mana ini ya coba ini dibagi ini ya atau ini dibagi ini ya ya nah jadi punya masa ya jadi yang paling berat sebetulnya neutron tapi tidak terlalu jauh dengan dengan proton ya tetapi berarti sangat jauh terhadap elektron keduanya ini jadi hampir apa ini 2 2.000 kali hampir hampir 1.800 lagi ya ya nah sehingga di dalam pembelajaran kimia misalnya elektron dianggap tidak punya masa ini tidak punya di nolkan nah ini di nolkan ya karena sudah angka matematikanya sudah 3 angka di belakang koma itu sudah nol ini dianggap satu ini dianggap nol dianggap bukan tidak bukan 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 nol jadi bukan tidak punya masa ya dianggap ya nah karena atom itu telah ditemukan banyak ya jadi kemarin di kemarin 118 uncur ya nah supaya gampang untuk pembelajaran jadi itu dan itu berlaku universal jadi di belahan dunia manapun kalau namanya hidrogen ya lambangnya H bukan HI bukan HD bukan HN ya nah helium HE nitrogen N nickel NI ada misalnya natrium NA dan seterusnya dan seterusnya jadi itu sudah jadi kesepakatan para ilmuwan penyusun kimia jadi founding fathersnya kimia dan kita menerima itu ya jadi karena tidak boleh mbak leloh ya itu ya jadi ini kan kita bagian dari masyarakat dunia gitu dunia kimia berarti menerima ini itu ya kita gunakan pada pembelajaran berikutnya ya setiap atom dari masing-masing kuncur mempunyai jumlah proton neutron dan elektron yang tidak sama sehingga jifatnya tidak sama jadi ini satu misalnya ini dua ya nanti ini tujuh karena dari mana tujuh ya kita lihat nomornya nomor atom nomor atom ini 28 gitu ya jadi jadi kok bisa tahu pak iya jadi bisa dilihat di di tabelnya ini kan hampir sejenis H dengan HE jadi N dengan NI N dengan NA jangan lupa ya ini kalau ada B dengan BR nah B apa Buron BR apa Brom jadi 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 orang kimia tidak boleh salah orang kimia tidak boleh salah dia di luar kimia boleh salah boleh salah boleh boleh salah tapi orang kimia tidak boleh salah apalagi farmasi ya nah jadi karena masing-masing tidak sama terutama dari jumlah proton untuk untuk memudahkan memudahkan pembelajaran diberikan yang namanya notasi jadi ketentuan dari upaya mengenal jadi atom suatu unsur nah jadi ini juga sudah kesepakatan jadi cuman kalau dulu 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 mungkin kamu pulang akhir nomor atas kiri ini ya pernah tertuliskan di atas kanan pernah tapi sekarang sudah tidak untuk memudahkan mungkin alat bantunya supaya mungkin apa laptop opo dulu tidak ada laptop jadi mesin ketiknya kangelan jadi ini lambang atom helium h e hidrogen h dan seterusnya ada nomor atom set nomor masa a jadi apa artinya x a z e x lambang atom jadi kalau natrium itu n 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 nomor atas nomor bawah nomor atas ya nah nomor bawah set ini sudah 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 pakem baku ya jadi artinya penggambaran penggambaran jadi itu lambangnya x nomor atom set nomor masa a ya dan jangan dibalik jangan dibalik ya jangan dibalik itu ya sebetulnya bukan bukan tidak etis bukan tidak etis tapi menyalai kesepakatan universal ya jadi lambang atom ya ada 118 lebih kalau ada isotop-isotopnya ya ya nah ini nomor atom ini bahwa yang menunjukkan jumlah proton yang selalu sama dengan jumlah elektron pada atom sekali lagi pada atom pada ion tidak sama pada ion tapi pada atom proton selalu sama dengan elektron banyaknya yang atas nomor masa nomor masa menyatakan jumlah proton ditambah neutron berarti jumlah partikel inti jumlah partikel inti nah dari kondisi ini dari sini maka jumlah neutron adalah nomor masa dikurangi nomor atom nomor atas berbawah contohnya natrium 1123 ya kalau bicara isotopnya ada 1124 ya nah tapi 1124 itu jumlahnya sedikit yang paling banyak lebih banyak ini ya 1123 jadi sehingga gampang ditemui ya dikenal nomor atomnya natrium Na natrium jumlah proton 11 jumlah elektron ya 11 jumlah netron 23 dikurangi 11 20 12 ya jadi 23 dikurangi 11 12 ya nah ini sudah ini lambang ini sudah universal tinggal kita nah gitu ya nah walaupun isotope isotope nanti berbeda dengan ini ya sama protonnya berarti sama juga elektronnya tapi tidak sama neutronnya oke ya jadi coba dilihat saya kembali ke isotope ini kalau saya kembali ke sini nah proton 1 elektron 1 neutron 1 dikurangi 1 tidak ada 0 proton 1 elektron 1 proton elektron 1 neutronnya 2 dikurangi 1 1 neutronnya 3 dikurangi 1 2 nah berarti berbeda jumlah neutronnya berarti masanya juga beda nah ini lebih berat karena jumlah neutronnya lebih banyak oke itu ya nah oke banyaknya elektron dalam kulit atom nah jadi ya misalnya atom yang paling besar itu nomor 118 16 ya jadi lambangnya itu U U U U U 3 huruf U U U U ya ya 118 protonnya 118 elektronnya 118 neutronnya nah nomor masanya saya tidak apal ya tidak apal tapi nomor atom 118 nomor nomor apa nomor masanya saya tidak apal dilihat gitu ya nampak artinya Bagaimana letak ke 118 elektron yang di luar inti Kalau proton 118 ada di dalam inti Jadi untuk nanti berkaitan dengan bab-bab berikutnya dengan kimia Jadi ketentuan ini yang menjadi keniscayaan atau keharusan untuk bisa diterima, dipelajari dengan baik Jadi elektron di luar inti, yang misalnya natrium tadi 11, bergerak pada lintasan Jadi lintasan, tadi gambarnya bur Jadi sekali lagi, pembicaraan kimia berikutnya berdasarkan teori atom atau berlandaskan pada teori atom bur Jadi elektron di luar inti bergerak pada lintasan tertentu, kulit elektron yang punya energi itu Sebenarnya energinya elektron Kulit-kulit elektron dinyatakan dengan huruf supaya tidak sama masing-masingnya Karena banyak kulit Banyak kulit Banyak kulit Nah banyaknya ternyata maksimum 7 Berarti ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 7 Dan penamaan masing-masing kulit mulai nomor 1, coba yang 7 itu K-L-M-N-O-P-G Jadi jangan tanya misalnya, kenapa kok tidak dimulai dari A Karena ini kulit, jadi bukan huruf Jadi supaya misalnya gampangnya saja Itu apa sih kulit? Kulit itu huruf, depannya apa? K Berarti K-L-M-N-O-P-G Jadi bahasa gaulnya Nah ketentuannya Nah karena kulitnya tidak sama Masing-masing konsekuensinya nanti Banyaknya elektron di masing-masing kulit tidak sama Tapi ternyata bisa dirumuskan Nah bisa dirumuskan ya Berarti dibuat rumusan Rumusannya adalah 2N kuadrat Ya Jadi masing-masing kulit ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya K berisi berapa? 2N kuadrat N itu apa? N itu nomor kulit K nomor 1 Berarti 2 kali 1 kuadrat Maksimum 2 Maksimum Boleh kurang dari Maksimum Boleh kurang dari 2 1 berarti 1 dan 2 L Kulit kedua Berarti 2 kali 2 kuadrat 2 kali 4 8 Maksimum 8 Berarti boleh Kurang dari 8 M Ketiga 2 kali 3 kuadrat 2 kali 9 18 Dan seterusnya Nah cuman Cuman Rumusan ini Ternyata Ada batasnya Ada batasnya ya Jadi artnya Seperti halnya Tadi ya Jadi Teori Atom Dalton Ada batasnya Artnya Benar pada masanya Jadi ini Ada batasnya Namun Namun apa Namun apa Ikuti tayangan berikutnya ini Namunnya itu ada disini Namunnya itu ada disini Iya Namunnya itu Pertanda apa Gini Gini Jadi Nomor kulit Satu sampai dengan Tujuh Ya Namanya KLMNOPG Gini Nah Jumlah elektron Rumusannya 2N kuadrat 2 2 8 18 2 kali 4 kuadrat 4 4 kuadrat itu 16 16 kali 2 32 Nah Kulit kelima Apakah 2 kali 5 kuadrat Berarti 50 Jawabnya Ternyata Tidak Loh kok Tidak Ya Nanti kita bicara Teori Yang lain Gitu ya Teori lain Di Insya Allah Minggu depan Di Jumat Minggu depan Ya Di Sistem periodik Ya Jadi Kenapa Kulit kelima Kulit O Itu Tidak Berisi 2 kali 50 Sorry 2 kali 25 2 kali 5 kuadrat Cama dengan 50 Apalagi ini Kenapa kok Tidak 2 kali 6 kuadrat Nah 36 menjadi 72 Oke Nah Jadi Namunnya itu Batasnya disini Jadi Kalau Kalau Dilihat Dilihat Dari Dari Apa Banyaknya 28 18 32 32 Kembali turun Nah Jadi ini Seolah puncak Ini puncak Nah Ini naik 2 8 18 32 Nah Ini Lande 32 Nah Kamu turun 32 18 8 Kenapa Kalau tidak Kembali ke 2 Tidak ada Karena Kulitnya 7 Oke Kita belajar Sementara Sementara Jadi Mudah-mudahan Minta tolong Sementara Ini terima Kita akan Buktikan Ini Di Berikutnya Ya Jadi Di minggu depan Insya Allah Tetap sehat Ya Terutama Kamu Dan saya Ya Sebab Saya tetap Bisa ngirim Ngirim Materi ini Minggu depan Ya Nah Jadi Nah Jumlah Ektro Maksim Ini Ketentuan Apa Catatan yang Kedua Catatan yang Kedua Catatan pertama Itu ini 2N kuadrat Tapi ada batasnya Di 4 5 6 Turun 5 sama dengan 4 6 sama dengan 3 7 sama dengan 2 Oke Ya Ya Nah Catatan Jumlah elektron Maksimum pada Kulit terluar 8 Kulit terluar ya Kulit terluar Tidak boleh Lebih dari 8 Nah Jadi 9 Tidak boleh Kenapa Tidak boleh Ikuti Minggu depan Di sistem Birodik Ya Jadi kita Haru belajar Komprehensif Jadi bukan Cuman Alasan Tidak boleh Tidak boleh Bukan cuman Rumusan Tapi Bisa dibuktikan Ya Nah Contohnya Kalium Nomornya 19 Nanti kita Lihat di sistem Birodik Minggu depan Atau Kalau Saudara Seharusnya Punya Punya Stabil Sistem Berudik Nantinya Minggu depan Jadi Minggu depan Untuk Bicara Minggu depan Sistem Berudik Saudara Harus Punya Ini Ya Harus Punya Ini Ya Oke Jadi Oh Tidak Tidak Kelihatan Oke Harus Punya Oke Jadi 19 Elektron Miliknya Kalium itu Jujunannya Kulit K2 Kulit L8 Kulit M3 Tidak 9 Ya Kenapa Karena ini Ya Berarti 288 1 Jadi Nanti Kita Buktikan Di Kita Lihat Di Minggu depan Kalium itu Punya 4 kulit Bukan 3 kulit Ya Kok bisa gitu Iya Buktinya Kalium itu Letaknya Di Periode Ke 4 Bukan Periode Ketiga Oke Jadi Sementara Terima Tapi Saya Sudah Sudah Pernah Menerima Ini Menerima Ini Waktu Di SMA Atau Yang Lain Menerima Ini Jadi Kalium Golongan 1A Periode 4 Oke Lihat Kenapa Golongan 1A Karena Terluarnya 1 Kenapa Periode 4 Karena Kulitnya 4 Kalau Kalium Diletakkan Di kulit Yang Ketiga Sudah Ada Tempat Yang Lain Tidak 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 Oke Jadi Terima Itu Dengan Berbesar Hati Ihlas Ini Sudah Sudah Ada Pembuktian Nah Struktur kulit Elektron Artinya Kulit Elektron Itu Ternyata Tidak Tunggal Tidak Tunggal Nah Masing-masing Kulit KLM OPG Ya Itu Masih Terdiri Dari Nah Yang Menyusunnya Ya Koyok Atom Itu Ada Intinya Inti Itu Ada Protonya Jadi Ada bagian Yang Lebih kecil Lebih kecil Mungkin terkecil Nah Jadi Bagian Dari kulit Itu Ya Atau Disyusun Dari Yang Lebih Kecil Namanya Subkulit Nah Subkulit Karena Kulit Itu Punya Energi Ini Subtingkat Energi Jadi Artinya Sebetulnya Sama-sama Punya Energinya Nah Jadi Energi Ini Digabung Menjadi Energi Kulitnya Oke Ya Nah Terdapat Empat Macam Subkulit SPDF Dan Masih Belum Lagi Masih Belum Kalau Kulit Kulit Terdiri Dari Subkulit Subkulit Ini Masih Terdiri Dari Terdiri Dari Masih-masih Subkulit Kulit Subkulit Nah Ini Ada Orbital 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 Itu adalah Tempat Lintasan Elektron Sesungguhnya Kenapa Ada Sesungguhnya Ini Saya Yang Bukan Sesungguhnya Jadi Sebetulnya Bukan Di Kulit Tapi Ada Di Bagian Dalamnya Kulit Yaitu Orbital Jadi Bagian Lebih Sempit Bagian Yang Lebih Sempit Kalau Kulit Itu Lebar Berarti Apalagi Kulit Yang Kedua L Lebih Lebar Apalagi Kulit Ketujuh Makin Lebar Nah Digambarkan Ini Orbital Jadi Ini Kesepakatan Tapi Ada Yang Gambarkan Bulat Yang Penting Seolah-olah Ruang Jadi Ruang Tempat Tempat Lokal Tempat Jadi Ini Orbital Yang Masing-masing Orbital Ini Ya Boleh Berisi Dua Elektron Maksimum Satu Boleh Boleh Dua Oke Ya Tiga Tidak Boleh Kenapa Tidak Boleh Ya Nanti Pelajaran Berikutnya Jadi Itu Kalau Saudara Penahunan Jadi Bilangan Kuantum Ya Sepin S S Bisa Min Setengah Dan Plus Tengah Jadi Tidak Ada Lagi Min Setengah Plus Tengah Dan Min Setengah Plus Tengah Yang Lain Nah Itu Ya Jadi Tiro Itu Yang Tapi Di Pembahasannya Saya Tidak Menyinggung Lebih Jauh Ke Bilangan Kuantum Jadi Saya Anggap Sudah Jadi Yang Berkaitan Oke Ya Ya Nah Jadi Kalau Sebelumnya Kita Hanya Kulit Nomor Kulit Kulit Sub Kulit Jumlah Elektron Nah Kulit Ini Terdiri Dari Sub Kulit Jadi Oh Sorry Jadi Kalau Sebelumnya Kita Cuman Tau Ini Nomor Nomor Kulit Kulit Dan Isi Elektron Maksimum Jadi 2N Kuadrat Dari 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 Kenapa Kok Kok Kulit 32N Kenapa Kok Kok Tidak Ada Tadi 50N Jadi Kulit K Punya 1 Sub Kulit S Berarti 1 Orbital 1 Orbital Maksimum 2 Maksimum Maksimum 2 Jadi Kulit K Maksimum 2 Kulit L Maksimum 8 Dari mana 8-nya atau di mana saja ke 8 itu Ke 8, 2-nya ada di S 6-nya ada di P Yang 3 kamar Kalau ini S 1 kamar, ini 3 kamar Jadi masing-masing isinya kamar sepasang Oke, nah jadi L 2 x 2 kuadrat 8 2 x 3 kuadrat 18 Nah, jadi kulit M 3 subkulit SPD, S-nya 1, P-nya, artinya orbital Ya, 1, P-nya 3, D-nya 5, masing-masing 2 Ini 6, ini 10, berarti 18 Oke, nah jadi Jadi, artinya tidak menyimpang dari ini Nah, jadi ya Ini di subkulit S, ini di subkulit S2 P6, ini S2, P6, D10 Ini F14 Ini ternyata juga sampai F Ya, sampai F Nah, jadi Karena itu tidak bisa 50 ini Ini 50 Oke Oke Nah, jadi sampai di sini Nah, sampai di sini Kulit ke 5 seperti ini Kulit ke 6 seperti ini Kulit ke 7 seperti ini Kulit ke 8 tidak ada Ya, nah, selanjutnya Lihat banyak tanya Nah, tadi sudah Kulit ya Nah, oke Jadi, ini Mengulang mendalami Yang waktu di S-LT Oke Nah, sekarang Kulit ya Sekarang, taruh kalau dikit Nah, gini Ada kulit Isinya 2 2 itu di S Ya Nah, S ini yang jelas Kalau ini mungkin tidak ada masalah Misalnya ya Ya, 2 Tadi ketentangnya Jadi, sepasang elektron Nah, jadi 1, 2 1, 2 Nah, yang ada Masalah Bukan masalah ya Ada yang Kompleksitasnya tinggi Di P D Ya Dan F Nah, ini Jadi, kalau S tidak ada masalah Tapi yang bukan S P, D, F Kalau ini P Ini P, D Ini P, D, F Ya, makin kompleks Kompleksitasnya tinggi Jadi, bukan sulit Bukan sulit Ya Tapi kompleksitasnya Makin Besar Oke Nah Jadi, ada ketentuan Aufbau Ketentuan Hun Dan Ketentuan Pauli Yang disebut Larangan Pauli Larangan Pauli Supaya Lebih menegaskan Ya, jadi Isilahnya disebut Larangan Pauli Jangan Jangan apa Jangan ketiga Di satu kamar Maksudnya Itu Di satu orbital Oke Nah Aturan Hun Ya Jadi Deskripsinya nih Elektron Harus Mengisi Subkulit Yang energinya Paling Kecil Lebih dulu Nah Jadi Kayak Kepangkatan Di militer Itu berarti Mulai dari Prajurit Nggak tahu saya Tapi Jampai dengan Apa Panglima Menengah Panglima Tinggi Dan Jendral Dan seterusnya Jadi Nah Gambaran Ini Seluruhnya Dari kulit K sampai dengan Ki Ini energi Ke atas Makin besar Ya Jadi ini Ini energi Paling bawah Ground state Jadi grounded Ground state Ini energinya Up Nah S SP SP D SP D F SP D F SP D SP Ya Oke Jadi Pengisiannya Mulai dari sini 1S Balik ke sini Jadi kalau sudah 1S penuh 2 Ya Nah Kelebihannya Masuk 2S Setelah 2S Kedua P Ya Nah Dari 2P Terus Ketiga S Nah Ketiga S 3P Nah 3P Tidak ketiga D Tapi keempat A Keempat S Sorry Keempat S Nah Jadi ini 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 Tidak ini Tapi ini Nah ini Ya Jadi Jadi Ini arahnya Setelah penuh Kembali sini Kembali sini Ya Kembali ke sini Nah Ya Tuh Jadi ini Kembali ke sini Ya Ya Oke Jadi setelah Setelah 3D itu Tidak Sorry 3P itu tidak 3D Tetapi 4S Ya Nah Jadi Urutannya ini Urutannya ini Jadi urutannya ini Jadi S SP SPS DPS DPS FDPS FDP Nah Itu Urutan subkulitnya Ya Urutan subkulitnya Ini SSP SPS DPS Ya Nah DPS Ya FDPS FDP Nah Kenapa kok ada nomor-nomornya Nomor-nomor ini menunjukkan Nomor kulit Ya Nah Jadi Coba ini saya tidak tulis Tapi saya sekam Menuliskannya Coba kalau bisa Tuliskan semua Ya Tuliskan semua Saya tidak ada gambarnya Nah tuliskan semua SSP SPS DPS 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 Dua kali Ya SSP SPS DPS DPS Dua kali Jadi DPS lagi FDPS FDP Setelah Subkulit ini Kemudian Nomor di depan Untuk nomor kulit Ya 1 2 A Ya A Jadi A Kemudian P nya 2 2 Dan seterusnya Oke Ya Ya Jadi Jadi Subkulit dulu Nomor Ya Jadi S Mulai S dulu 1 sampai dengan 7 P Mulai 2 Sampai dengan 6 Ya P Sorry P 2 sampai dengan 7 D Mulai 3 Ya D D3 Sampai dengan 6 Ya F H nya 4 Ya Jadi F 4 dan 5 F nya 4 dan 5 4 dan 5 Oke Nah contohnya 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 Natrium 11 Berarti Elektronnya 11 Ya Letaknya itu SSPS Ya Jadi 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 Yang Ketiga D Itu Tidak Tidak diisi Ya Jadi 2 2 6 Nah Jumlahnya Berapa 2 2 6 10 Satunya Dimana Satunya D3 Ya 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 Ini SSP Jadi Jadi Kemudian S Jadi S Jadi 2 Oh sorry Ini 3S Jadi 3S 3S Salah Maaf ya Ini salah 3S Sehingga Nanti NA itu Ada di Biro D3 Ya Tolong Dicata Dimertikan Ini Ini salah 3S 3S Isinya 1 Nah Nanti Eleg Natrium itu Ada di Periode 3 Golongan 1A Ya 1 S S nya Itu Noma Apa Nama Huruf Golongan A Periode nya 3 Bukan 4 Bukan 4 3 Jadi Salah Oke Jadi Tuliskan Dulu Ini Nah Cuman Cuman Begini Ya 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 Yang kedua Aturan Hone Nah Jadi Kalau ada Di Tingkatan Subkulit Nah Sekarang Pengisian Di Masing-masing Orbital Jadi Lebih Dalam Dari Subkulit Orbitel Nya Nah Jadi Pernyataannya Pada Subkulit Yang mempunyai Lebih dari Satu Orbital Yang satu Orbital Itu Hanya S Ya Yang Yang Lebih dari Satu Itu P Punya 3 D Punya 5 F Punya 7 Nah Jadi Ini Elektron Elektron Harus Mengisi Semua Orbital Dengan Arah Yang Sama Lebih Dulu Jadi Gini Jadi Misalnya P Orbital Ada 3 3 Itu Setara 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 Itu Artinya Tingkat Energinya Sama Berarti Jadi Artinya Kuduadil Kuduadil Artinya Mulai Dari Kiri Dulu Kiri Kiri Dengan Arah Ke Atas 1 2 3 Berarti Ini Elektron Keempat Ini Elektron 4 Jadi Elektron Keempat Itu Bukan Ini Ya Bukan Ini Jadi Penulisan Yang Benar Itu Kalau 4 1 2 3 Kembali Ke sana Jadi Bukan Ini Bukan 1 2 3 4 Bukan 4 Itu Ada Di Sini Jadi Kalau PX PY PZ Berarti Empat Itu Masih Ada Di PX Tapi Arah Berlawanan Dengan Yang Pertama Jadi Kalau Cuman 2 Ya Ini 1 2 3 1 2 3 Lebih dari 3 5 1 2 3 4 5 5 Itu Ada Di P 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 PY Jadi Inilah Kompleksitasnya Gitu Yang Makin Dalam Nah Larangan Pauli Nah Tadi Larangan Satu kamar Tidak Boleh Lebih dari 2 Dan Tidak Tidak Boleh Searah Oke Jadi Aspek Dari Langan Paul itu Kalau Boleh Kualitatif Dan Kuantitatif Jadi Kuanti Banyaknya Tidak Boleh Lebih dari 2 Kuali Nah Kuali itu Arahnya Tidak Boleh Searah Harus Begini Nah Kalau Kalau Sini Bilangan Cepinya Kan Sama Minus Tengah Minus Tengah Tidak Boleh Minus Tengah Supaya Ada Proses Fisika Magnit Yang terbentuk Jadi Ini Energi Nah Catatan Penulisan Urutan Subkulit Berdasarkan Urutan Nomor Subkulit Ya Penulisan Urutan Subkulit SPDF Tadi Berdasarkan Urutan Nomor Ya Artinya Nomor Subkulit Yang Kecil Di Depan Jangan Ini 1 2 3 4 Jadi Karena Ini Jadi 3 4 Nya Di Belakang Daripada 3D Tapi Sebetulnya Energi Dari 4S Itu Ya Itu Tidak Lebih Besar Dari 3D Malah Lebih Kecil Jadi 3D Lebih Besar Ya Nah Jadi 3D Itu Seharusnya Lebih Besar Jadi Diisikan Dulu 4S Balik Sini Balik Ke Ketentuan Pertama Jadi Aufbau Jadi Kalau tadi Jadi Antara 3D 4S Ya 1S 2S 2P 2P Kemudian 3D 2P 2P 3S 3P 3P Tidak 3 Jadi 3D Dituliskan Di depan Tetapi Ngisinya Ngisinya 4S Ngisinya 4S Ya Jadi Jadi Perhatikan Mudah-mudahan Tidak Bingung Ya Nah Tapi Penulisan Nomor Kecil Di depan Pengisian Menurut Tingkat Energinya Aufbau Tadi Oke Jadi 1 2 2 3 3 3 4 Pengisian MN 25 Ya 2 2 6 Jumlahnya 10 Ya 2 6 18 Ya 18 Kan Tinggal 7 7 Nah Dari 2 3P Ini Ngisi Dulu 4S 2 Masih Tersisa 5 5 5 nya Baru Ke 3D Jadi Ngisinya Ngisinya 1S 2S 2P 3S 3P Kemudian 4S Bukan 3D Ya Nah Jadi Terakhir Gini Jadi Bukan 3D Bisa 3D Maksimum Berapa D Kalau D Itu 10 Nah Kalau Sisa 10 Sisa 7 Itu Karena Begitu 10 Masuk Disini Jawabnya Salah Jawabnya Salah Ya Nah Jadi Karena Karena Nanti MN Itu Disitim Pirdik Nanti Bisa Dilihat Ya Jadi Ini Bukan Terakhirnya Terakhirnya Dari Disini Oke Jadi Golongan Golongan 7 Golongan 7B Nah 7B Oke Jadi 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 Perhatikan Ini Ini Ada Kompleksitas Yang Perlu Dicermati Perbedaan Antara Penulisan Dan Penginsian Penulisan Nomor Kecil Di depan Ya Kemudian Penginsian Energi Kecil Lebih Dulu Jadi Ini Nomor Kecil Lebih Dulu Ini Energi Kecil Lebih Dulu Oke Ya Jadi Energinya Klik Kembali Gini Oke Jadi Kalau Bisa Jangan Diapalkan Ini Tapi Apalkan Ini Nah Dengan Dengan Apa Ya Dengan Cara Misalnya Tulis Dulu Subkulitnya Ini SSP Jadi SSP SPS DPS Dua kali Berarti DPS DPS Kemudian FDPS FDP Jadi SSP SSP SPS DPS FDPS FDPS FDP Oke Ya Itu kulit Itu Itu Energinya Energinya Jadi Jadi Urutan Energi Nah Tapi Ketentuan Urutan Nomor Seharusnya Nah Ini Jadi Nomor Tiga Lebih Di depan Ketimbang 4S Ya Tuh Nah Ini Jadi 3D Ini 3D Jadi 3D Di depan 4S Di 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 belakang Tadi Tapi Ngisinya 4S Lebih Dulu Ya 4S Kemudian Kalau ada Cisa Di 3D Nah Nanti Kita Kita Apa Buktikan Kata Gitu Jadi Kita Kita Lebih Kuatkan Waktu Pembedaan Di sistem Periodik Minggu depan Mudah-mudahan Masih Sehat Ada Umur Nah Semoga Awat Tuhan Yang Majah Memudahkan Untuk Menyerap Ilmu Yang Ternyata Jangan Lupa Mengerjakan Soal Ada Soal Latian Nah Boleh Dikerjakan Bersama Ya Jadi Tidak Tau Saya Kondisi Daring Pandemi Ini Bagaimana Untuk Bisa Saling Kontakt Nah Titip Titip Di Akhir Materi Kedua Ini Titip Penguasaan Materi Yang Kedua Ini Ya Jadi Ini Bab Ini Akan Baik Jadi Seharusnya Dikuasanya Dengan Baik Sebab Akan Memudahkan Pemahaman Pada Bab Berikutnya Nah Jadi Kalau Ini Dikuasanya Dengan Baik Kita Akan Bisa Menerima Dengan Gampang Ya Bab Berikutnya Yaitu Sistem Periodik Ya Oke Soalnya Oke Ya Jadi Ada Enam Soal Dikerjakan Gitu Kalau Ada Hal Yang Perlu Ditanyakan Seperti Mekanisme Kemarin Saya Tunggu Ini Ya Ya Jadi Mudah-mudahan Tetap Sehat Bila Hidik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Belajar Salam Sehat Semua Selamat selamat menikmati